Oke ini kita lihat sih tatsumakinya Anjir, anjir Wadaan 173 Assalamualaikum Halo halo makhluk hidup semuanya Jumpa lagi sama gue Say Tam Tam Dan di video kali ini gue akan Lanjutin main game One Punch Man The Strongest lagi teman-teman Jadi ini tuh ada Event baru cuy Event gacha item Eksklusifnya Si loli kita Yaitu adalah Tatsumaki Tapi sebelum itu sebelum gue ngebahas Event dan bagaimana perubahan Yang terjadi ketika ekstrim Untuk Tatsumaki Gue masih mau ingetin lagi buat kalian yang mau download video game Kalian bisa klik aja Link di kolom deskripsi Itu link downloadnya udah gue taruh di Kolom deskripsi Dan kalau kalian mencari informasi valid Itu ada link juga One Punch Man The Strongest fanpage resminya Linknya juga udah gue taruh di deskripsi Jadi langsung aja Jadi langsung aja kalian Menuju ke deskripsi untuk Download atau untuk cari informasi resminya Melalui fanpage nya Oke Jadi di video kali ini Gue akan sedikit ngebahas Mengenai Event Apa namanya nih Item eksklusif Untuk naikin Ultimate Tatsumaki Menjadi ekstrim Sebenernya Ini tuh udah masuk ke feeling gue Pas sebelum Event Atomic Samurai cuy Jadi waktu itu gue inget banget Gue diinget banget Gue pernah bilang Kalau Atomic Samurai Itu akan muncul Dan itu pilihan Karena kenapa gue tuh pernah bilang Setelah event Atomic Samurai Itu akan ada event Gacha item eksklusifnya Tatsumaki Gue inget banget Gue masih bilang gitu Dan Gue saranin buat kalian yang Free player kayak gue Yang artinya gak top up Itu jadi pilihan banget Pilihan berat Dimana kalian harus pilih Mau dapetin Atomic Atau mempertajem lagi Tatsumaki kalian Yang punya Tatsumaki khususnya ya Kalau yang gak punya Tatsumaki kayak gue Hmm Ya gak usah ngegacal lah Maksudnya gak kepake loh Bukan gak kepake sih Mungkin aja Suatu saat nanti Dapet Hero Tatsumaki Dan kita udah punya ininya Iya kepake Tapi untuk saat ini Lebih baik gunakan Diamond kalian Apalagi free player kayak gue Ke arah yang lebih baik aja cuy Lebih baik ditabung lagi Apalagi nanti tanggal 1 September Eh Oh September Oktober Itu akan ada hero limit lagi cuy Kemungkinan besar sih Si Metal Bat ya Tapi gak tau juga Karena kadang kita suka di prank juga cuy Jadi sistemnya gini Dia ini ada 20 hadiah Yang kalian milih sendiri cuy Hadiahnya jadi Sesuai dengan kalian Disini gue udah milih Yaitu ada ini Item utamanya Dan Fragment Hero SSR Lalu ada tiket Lalu ada bintang Lalu ada segala macemnya lah Kalian bisa lihat Disini kan ada tulisan diatas tuh Sisa reward 20 per 20 Yang artinya Kalau kalian mau Dapetin ini Itu gue bilang ya Itu gak harus kalian Abisin 20-20 nya Karena temen gue Ini tuh Ini tuh eventnya sama kayak Kabuto cuy Kabuto yang sebelumnya Itu sama misi capit Atau event capit Dan cuman item eksklusifnya Kabuto Temen gue Ini serius Dia SS langsung Dia cuman sekali capit Pake dari sini cuy Coin gratisan Langsung dapet item eksklusifnya Sumpah Gue gak bohong Jadi gue bilang Ini tuh hoki-hoki kalian Kalau kalian hoki Kalian bisa langsung dapet ini Atau gak Kalau kalian hoki juga Kalian bisa dapet pertengahan Langsung dapet gaunnya Tatumaki Tapi kalau untuk kalian Yang mau ngehabisin Diamondnya butuh berapa Itu gue udah pernah lihat Di event sebelumnya ya Di event kabuto Yang kurang lebih sama lah Untuk penghabisan diamondnya Untuk mendapatkan semua item ini Khususnya Atau lebih tepatnya Untuk dapetin ini Kalau kalian sial Itu kurang lebih 10.000 Sampai 12.000 Diamond cuy Jadi siapin diamond kalian Kalau gak cukup Mending tahan dulu Tabung dulu Karena Eventnya masih ada 4 hari lagi Mungkin bisa Atau kalau gak bisa Ya jangan dipaksa cuy Tapi kalau kalian Mau kegeh paksa Sok Dipaksa aja Kali aja dapet Kali aja oki Dan bisa kepake cuy Atau bisa di upgrade Selain ini ya Ini tuh harganya gini cuy Jadi dia tuh berkelipatan Jadi sekarang ini kan Penggunaannya 10 Nanti Tangkap kedua Dia 20 Tangkap ketiga Dia tetep 20 cuy Dan tangkap keempat Itu naik 30 Tangkap kelima Itu sama 30 Nah tangkap ke enam Itu dia naik cuy Jadi 50 Kurang lebih kayak gitu Jadi per dua kali Per dua kali tangkap Itu dia kelipatannya langsung naik Jadi 10 20 30 50 Kalau gak salah Abis itu 100 Abis itu Entah 150 Entah 200 cuy Tapi gue saranin Kalau buat main free player gitu Ini abisin ini dulu cuy Maksudnya selesaikan Misi-misinya yang ada disini Karena ini lumayan banget Lu dapet 5 Dapet 5 5 5 5 Yang diartinya Di tanggal 24 Lu bisa total mendapatkan 25 Koin secara gratis Belum nanti tanggal 25 nya Dan tanggal 26 nya Itu lumayan banget Jadi selesaikan aja dulu cuy Jadi sabar aja Jangan terburu-buru Buat ngegacanya Kalau kalian sultan Si bebas sih Dan gue akan kasih tau Apa efeknya Apa bagusnya Apa yang berubah Dari ultimate nya Si loli kita Ini gue liat di album dulu Karena sebelumnya Gue gak punya hero nya Kalau gue punya Mau gue gacha dah Nih Mana sih Ini dia Kita akan Berdaya Di ultinya Jadi ultinya Ini sebelum Sebelum di upgrade Itu ke seluruh musuh Yang artinya Dia area of effect Memberikan 100% Attack damage cuy 100% Attack damage Dan nanti Kalau udah diubah Ke extreme ultimate Itu menambah Tadinya 100% Jadi 120% Bertambah 20% Oke Dan Dan juga cuy Ini kan kalian bisa liat Saat diserang Menambah 50% Attack Dari tambahan Dimage Nah Ini tuh efek Menerima dimagenya Itu di upgrade Juga cuy Yang tadinya 50% Itu jadi Bertambah 65% Cuy Yang artinya Efek dari tulang patahnya Makin pedes lagi Cuy Menerima dimage nih Kalau kalian main Mobile Legends Itu tuh Kayak Ini cuy Apa Aduh Item bersaker Bukan bersaker puri Apa sih Aduh Anjir Yang attack Mengabaikan Defense Mengabaikan Segala macem Apa ya Bahasanya Oh True damage Aih Baru inget gue Jadi true damage Menerima dimage Itu kurang lebih Kalau kalian main mobile Jadi true damage Jadi dia mengabaikan Kayak ada shield Itu diabaikan Tetap masuk Dimage Jadi kurang lebih Seperti itu Seperti itu Cuy Dan menurut gue Ini jadi bagus banget Dan makin OP Cuy Kalau kalian penasaran Sama efeknya Seperti apa Nih Gue akan tunjukin Ke kalian Nah Ini Ini salah satu Karakter Atau player Di server gue Yang udah upgrade Tatsumaki nya Ke extreme ultimate Tata Gue ini dulu Animasinya Gue hidupin Eh matiin dulu deh Eh hidupin aja Jadi nanti Pas si Tatsumaki nya nyerang Kita bisa lihat Apa yang berubah ya Jadi ini gue langsung nyerang aja Dan kebetulan Ini speed gue Hero nya Hero gue semua Ini hero dia Speed nya cupu-cupu Kayaknya ya Sombong amat Ini tuh ke Ke golden ball aja deh Ah cepetin aja deh Eh matiin dulu deh Kelamaan Jadi Atomic gue nyerang Uh sakit juga ya Kabutonya peri loh ini Oke 1,24 Wah ini sih gue menang dong Ini mah Gue kalau main skillin semua Waduh Waduh jangan deh Mending gini Mending gini Maksudnya biar si Tatsumaki nya Jalan Maksudnya gitu cuy Bunuh Nah Tatsumaki nya jalan nih Kita hidupin dulu Kita hidupin animasinya Kita lihat Tatsumaki nya Kayak apa Perubahannya Dan gue ubah Ke satu Kecepatannya Nah ini dia Oke ini kita lihat nih Tatsumaki nya Waduh Anjir Anjir Waduh 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 Keren banget Yang tadinya tuh Cuman satu bangunan Satu bangunan Terus sekarang Jadi Beberapa bangunan Digabungin langsung Ditubrukin ke musuhnya Anjir Keren banget Oke cuy Jadi segini aja Video gue ngebahas Mengenai item Eksklusifnya Tatsumaki Yang menurut gue Kalo kalian punya Dan kalian cukup Kira-kira diamond kalian Gue sih cuman bilang Gas ken cuy Langsung gas aja Lu ambil Item eksklusif Tatsumaki Karena kata gue Kalo punya ya Worth it parah sih Worth it parah 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 Sumpah Parah banget Sumpah Sumpah Oke Kalo kalian suka Sama videonya Kalian boleh Like video gue Kalo kalian gak suka Kalian juga boleh Kalo dislike video gue Jadi segini aja Video gue Bisa gue buat Mengenai Pembahasan Item eksklusif Dan ekstrim Ultimate nya Dari Tatsumaki Apa lagi ya Ya Gue mau bahas Nanti selanjutnya Video-video yang mungkin Akan lebih menarik lagi Dan semoga Akan ada event-event yang Lebih Memanjakan Para player Khususnya Free player Jadi semakin seneng aja Oke Gue sayi tam-tam Mau langsung cabut dulu aja Jadi akhir kata Gue mau ucapin Bye-bye teman-teman semua Bye-bye Let's go Bye-bye